5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 nih Kita masih belajar di tema 8 Peraja muda karana atau pramuka Subtema 2, aku anak mandiri, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik pramuka yang hebat, perhatikan gambar berikut ini Udin pemimpin kelompok barung biru Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkema Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompoknya Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri Adik-adik pramuka yang hebat, perhatikan gambar atau simbol burung Garuda berikut ini Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok Nah, pembagian tugas itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya Udin ini sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila Sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial Sosial adik-adik ya Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, lambang dari sila kelima ini adalah padi dan kapas Adik-adik yang hebat Perhatikan perilaku sehari-hari berikut ini Lalu tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai Di sini ada perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari Lalu akan kita hubungkan dengan lambang atau simbol dari Pancasila Nah, apakah perilaku tersebut itu sesuai dengan sila pertama atau sila kedua dan selanjutnya Nah, yang pertama adalah membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya Di sini ini adalah sikap yang sesuai dengan perilaku di sila kedua Pancasila yang simbolnya atau lambangnya adalah rantai Berikutnya, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih Nah, ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang simbolnya adalah padi dan kapas Mengerjakan tugas kelompok ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila Sebenarnya bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih itu juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila Karena sesuai dengan persatuan Indonesia Lalu mengerjakan tugas kelompok pun juga sesuai dengan sila kelima Yang simbolnya adalah padi dan kapas Mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan Itu sesuai dengan sila keempat Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan Itu sesuai dengan sila pertama yang simbolnya adalah bintang Adik-adik berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu Nah, contohnya adalah mengajak bermain dengan semua teman Memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman Dan membagi tugas sesuai kemampuan teman Ini yang namanya bersikap adil adik-adik Adik-adik pramuka yang hebat Anggota pramuka yang sudah berlatih itu biasanya diberikan tanda kecakapan khusus Hal itu termasuk salah satu sikap adil Nah, perhatikan gambar berikut ini adik-adik Ini gambar anak yang sedang memasak saat pramuka ya Saat kemah Nah, beri nih tanda centang pada tanda pramuka Yang dapat kamu temukan pada gambar ini Ternyata yang bisa kita temukan hanya gambar tanda di kepalanya adik-adik ya Nah, ini tanda pramuka siaganya Karena dia memakai kaos pramuka Tidak memakai seragam pramuka Jadi kita hanya menemukan tanda ini Lalu adik-adik dari gambar ini Kegiatan anak yang dilakukan ini Beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus Yang bisa diterima oleh anggota pramuka pada gambar ini adik-adik Nah, karena disini dia pintar memasak Maka tanda kecakapan khususnya yang ini Kalau dia pandai membuat atau mendirikan tenda yang ini adik-adik Pandai menabung atau suka menabung yang ini ya Bisa menjahit yang ini Suka menyirami tanaman ini ya Mengatur rumah ini adik-adik Bisa P3K yang ini Tanda kecakapan khususnya Tapi karena disini dia pintar memasak Maka tanda kecakapan khususnya yang ini Nah, adik-adik Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut Misalnya nih Pramuka Siaga SD Nusantara Akan mengadakan kegiatan berkema Semua anggota barung mengerjakan tugasnya masing-masing Beberapa orang anggota mendirikan tenda Dengan bantuan Yanda dan Bunda Anggota barung perempuan Membuat yang membantu Yanda menyiapkan makanan Mereka saling bekerja sama Sehingga kegiatan berjalan dengan lancar Ada anggota pramuka putra yang pandai memasak Sehingga mendapatkan TKK untuk memasak Ini contoh ceritanya Adik-adik bisa membuatnya dengan imajinasi kalian masing-masing Nah, adik-adik ada syarat kecakapan khusus umum Ada syarat kecakapan umum wajib Yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka Nah, syarat tersebut itu tercantum dalam sebuah buku Buku ini disebut dengan buku syarat kecakapan umum Buku syarat kecakapan umum biasanya disingkat dengan buku SKU Ya, syarat kecakapan umum Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya itu berbeda-beda Nanti ada SKU penggalang seperti itu adik-adik Jadi tugas di dalamnya itu berbeda-beda Apakah buku SKU itu termasuk berbentuk persegi atau persegi panjang adik-adik Mengapa? Jelaskan Nah, buku SKU ini termasuk dalam bangun persegi panjang Karena ya, karena bangun segi 4 ini dengan sisi yang berhadapan itu sama panjang Ya, sisi yang berhadapan saja yang sama panjang Dan memiliki 4 sudut siku-siku Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut Nah, ada tanda jabatan berbentuk persegi panjang Tanda barung berbentuk segi 3 Dan tanda pandu sedunia berbentuk persegi Apakah adik-adik tahu perbedaan dari ketiga bentuk tersebut? Tentunya kalian harus tahu ya adik-adik Apa sih perbedaannya? Nah, ayo kita pelajari perbedaan dari ketiga bangun tersebut adik-adik Misalnya kalau segi 3 sama sisi itu banyak sisinya ada 3 Sedangkan persegi itu banyak sisinya ada 4 Persegi panjang juga ada 4 Lalu banyak titik sudut pada segi 3 itu ada 3 1, 2, 3 Kalau persegi ada 4 1, 2, 3, 4 Kalau persegi panjang ada 1, 2, 3, 4 Nah, ukuran sisinya bagaimana? Kalau ukuran sisinya, kalau segi 3 sama sisi itu panjangnya sama Persegi juga semua sisinya panjangnya sama Kalau yang persegi panjang, sisi yang berhadapan saja yang sama panjangnya Adik-adik bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Nah, karena disini memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama Berarti ini adalah bangun persegi adik-adik Mana nih yang termasuk bangun persegi adik-adik? Ya, yang ini dan ini adik-adik Ini memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya itu sama Kita lihat soal berikutnya Bangun manakah yang memiliki 3 sisi atau 3 garis adik-adik? Yang mana nih adik-adik? Ya, ini pasti segi 3 Kalau 3 sisi kan otomatis itu adalah bangun segi 3 Berarti ada 2 ini adik-adik ya Ini adalah bangun yang memiliki 3 sisi Buatlah gambar seperti petunjuk berikut adik-adik Bangun datar memiliki 4 sisi Nah, memiliki 4 sisi Bisa persegi, bisa persegi panjang Kita lihat petunjuk berikutnya Kedua sisi yang berhadapan sama panjang Hanya yang berhadapan sama panjang Lalu memiliki 4 titik sudut Dan semua sudut yang dimiliki ini merupakan sudut siku-siku Kalau yang berhadapan sama panjang Tentunya itu adalah bangun persegi panjang Maka kita bisa menggambarnya persegi panjang seperti ini adik-adik ya Ciri-cirinya memiliki 4 sisi Lalu sisi yang berhadapan yang sama panjang Memiliki 4 titik sudut Dan sudutnya itu semuanya adalah sudut siku-siku Buatlah gambar seperti petunjuk berikut Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut Nah, kalau 3 sisi dan 3 titik sudut Otomatis di sini bangun datarnya adalah segitiga Nah, kalian bisa membuat segitiga sama kaki Segitiga sama sisi Atau segitiga siku-siku Bangun datar memiliki 4 sisi Semua sisi berukuran sama Dan memiliki 4 titik sudut Dan semua sudutnya adalah sudut siku-siku Kalau semua sisi berukuran sama Dan memiliki 4 sisi Otomatis bangun tersebut adalah bangun persegi Nah, kalian bisa gambarkan adik-adik Bangun persegi Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya